Intro Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya misteri Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Silahkan untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya Secara itu gratis dan bisa memberikan kalian video terkini saat saya Membuka rahasia apapun yang selama ini tidak bisa dibahas oleh orang-orang yang lainnya Nah, ini juga request dari beberapa K-pop fans Yang meminta saya untuk membaca sesuatu di antara Iran Red Velvet dan Suho EXO Ini adalah dua, satu boy band dan satu girl band dari SM Entertainment Jadi mereka manajemennya sama dan banyak yang berharap kalau mereka ini bersama Atau ini masuknya ke kategori OTP atau bukan One True Pairing ya One True Pairing atau ternyata mereka cuma teman atau settingan saja Nah, tapi mereka ini tampak mengadiri acara yang Ini ada satu konser dan mereka datang duduk bersebelahan Bahkan tidak cuma itu saat mereka didapuk untuk nari bareng, dance bareng Mereka pun melakukan dengan antusias Nah, kita akan coba untuk lihat Dan saya baca di salah satu berita Keakraban di antara dua idol ini pun membuat fans curiga Kalau mereka tak hanya dari sekedar teman Banyak pula sederit penggemar yang memang sudah setuju Kalau mereka ini pacaran saja Karena bahkan katanya ini ada satu sebutan khusus untuk mereka Yaitu Suho dan Iren Nah, terutama saat mereka kedapatan duduk bersebelahan Saat ada satu konser dari subunit Super Junior Saya tidak tahu ini, sebutannya benar atau tidak DNI yang menggelar konser di hari kedua Mereka datang duduknya bersebelahan Nah, apakah benar atau tidak Kita akan baca Dan ternyata tidak cuma menonton konser bareng Mereka pun ini juga Ini terlihat hadir bersama bintang SM Entertainment yang lain Yaitu Kyuhyun Super Junior Dan Boy Band Senior Dongbang Singki Yaitu Changmin dan Yunho Nah, bahkan saat mereka itu diminta Untuk menarik saat ada lagu Can You Feel It? dari DNI Mereka itu tampak Ya, walaupun sedikit malu-malu mereka antusias Menari-nari di belakang Changmin dan Yunho Nah, apakah benar ini ada apa-apa di antara mereka Kartu The Six of Pentacles ini Menunjukkan bahwa Sepertinya mereka ini dipasangkan Mungkin karena mereka satu manajemen Akhirnya mereka dicoba untuk Siapa tahu ini dipasangkan cocok atau tidak Tapi tidak usah berkecil hati Tidak usah kecewa Apa yang mereka lakukan tentu saja Karena riset dan permintaan Banyak sekali orang-orang yang ingin mereka bersama Nah, jadi Kalau mereka ini sudah dipasangkan Ya, seharusnya para fansnya ini akan happy Karena Idol ini direstui oleh manajemennya Untuk Ya, siapa tahu dari sini hubungan mereka akan lebih serius lagi Ya, walaupun mungkin orang akan berpikir Aduh, hubungannya kok enggak secara natural atau apa Ya, di dunia entertainment semuanya juga enggak natural Naturalnya dunia entertainment adalah sesuatu yang saling sering ketemu Akhirnya mereka saling jatuh cinta Dan harapannya seperti itu Tapi apakah mereka akan bersama atau tidak Ya, tapi masih akan jauh perjalanannya The Eight of Pentacles menunjukkan perlu kerja keras Mereka harus sering ketemu Mereka harus sering melakukan proyek bersama Ya, mungkin nonton konser bersama Sehingga mereka mungkin akan dapat chemistri Dan akan bersama Seperti yang diinginkan oleh para fans mereka Nah, apakah kalian termasuk orang-orang yang pengen Kalau memang iya Sering dimention aja Sering diminta mereka untuk bareng Siapa tahu mereka akan melakukan sesuatu Yang bersama-sama mereka lakukan Sehingga Ya, secara chemistri Mereka pun akan jatuh cinta Nah, kita tahu bahwa mereka ini adalah Pribadi-pribadi yang super sibuk dengan latihannya Proyek terbaru Lagu mereka Dan kalau kita lihat apakah mereka saat ini akan jatuh cinta Kita akan lihat bahwa sebenarnya Apapun akan mereka lakukan Yang penting tidak menghalangi karir mereka Kartu The Knight of Pentacles ini menunjukkan bahwa Mereka sekarang ini lebih pilih menunggu wait and see Apakah hubungan mereka berdua ini akan membangun atau membantu karir mereka Tentu saja ini lebih utama Tentu saja ini lebih utama karena mereka ini kedua-duanya adalah leader dari group band dan boy bandnya Mereka tidak akan meresikokan posisi mereka mengganggu kepentingan grup Hanya demi kepentingan pribadi mereka dan saya pikir kalian semua akan setuju Jadi ini semua yang bisa saya lihat dari hubungan antara Suho dan Irene Apakah mereka akan bersama Ini tergantung dari kalian Kalau kalian memention Mereka akan bisa sering dipasangkan Dan mereka mungkin akan disatukan Nah apakah mereka akan cocok dan saling suka Iya mereka akan cocok Mereka berbakat sama-sama leader Kalau saling suka Agak mustahil kalau tidak suka cowok seganteng ini dan cewek secantik ini Jadi harapannya tetap seperti itu Wujudkan ini semua dengan sering memention mereka untuk lebih sering bersama lagi Dan untuk memastikan mereka tidak cuma jadi OTP saja Tetapi the real partner in their real life Oke ini adalah bacaan yang bisa saya lihat Kalau kalian menginginkan bacaan yang lain dari artis-artis K-pop lain Silahkan untuk komen di bawah ini Dan kalau ada yang salah silahkan diralat Saya hanyalah seorang pria berusia 42 tahun yang mencoba mengetahui Apa yang terjadi di benak kalian semua dengan ilmu yang saya miliki Terima kasih sudah menonton video ini Sampai di video berikutnya Salam Son speaking Mereka tidak melihat Namaskah ini ikan kamu bangun mulutum Ini silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!